Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Gisela Anastasia Rekan Video Mesum di Medan 2017 Bercerai dengan Gading Martin Januari 2019 Pernikahan Gading Martin Dan Gisela Anastasia Berakhir lewat putusan Gugatan cerai di pengadilan negeri Jakarta Selatan Gugatan cerai Gisela Anastasia dikabulkan Majelis Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan Gading Martin Dan Gisela Anastasia Tidak lagi menjadi pasangan Suami istri Dan sejak ada putusan cerai Yang dibacakan hakim Pada 23 Januari 2019 Gugatan cerai didaptarkan Gisela Anastasia Ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 19 November 2018 Gugatan cerai Gisela Anastasia itu adalah putusan terakhir Yang ditempuh Gisela Anastasia Untuk menyelesaikan kisru pernikahannya bersama Gading Martin Ketika itu Tidak pernah diketahui penyebab runtuhnya biduk rumah tangga Gisela Anastasia dan Gading Martin Belakangan diduga kuat Perceraian tersebut terjadi Karena Gisela Anastasia bermain bersama laki-laki lain yang bukan Gading Martin saat mereka masih terikat pernikahan Apalagi beredar video mesum Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD di media sosial sejak November 2020 Menurut pengakuan Gisela Anastasia kepada polisi Video mesum tersebut direkamnya May di 2017 Di sebuah hotel mewah di Medan Sumatera Utara Gisela Anastasia mengakui pemeran perempuan dalam video syur yang beredar di media sosial itu adalah dirinya Hal tersebut disampaikan kepala bidang humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus pada Selasa Gisela Anastasia membenarkan pelaku perempuan dalam video mesum berdurasi 19 detik itu adalah dirinya Temuan tersebut diperkuat Pemeriksaan forensik dan keterangan saksi ahli Gisela Anastasia dan MYD sama-sama mengakui Sebagai pelaku perempuan dan laki-laki di video mesum itu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Sampai kebapak Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya